Selain pertempuran antara Tianyi dan Gu Yi, pertempuran lain terjadi di Pegunungan Seribu Gajah. Perasaan ilahi seorang penguasa sedang berurusan dengan Feng Hao, Le Huang, dan yang lainnya. Senior, aku menghormatimu sebagai senior. Wei Junzi pasti akan mati hari ini. Bahkan jika tubuh utamamu datang, itu tidak akan ada gunanya. Le Huang berkata dengan tegas. Niat membunuh di dalam hatinya sangat kuat. Wei Junzi harus mati. Kalau tidak, dia akan membawa masalah pada dirinya sendiri di masa depan. Adapun Feng Hao dan yang lainnya, mereka tidak mengetahui karakter Wei Junzi sebelumnya. Namun setelah mengalami kejadian tersebut, mereka memahami dengan baik karakter Wei Junzi. Jika mereka tidak menyingkirkan orang tercela itu secepat mungkin, itu pasti akan membawa masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Tidak perlu menyebut Feng Hao. Jika dia sendirian, dia tentu tidak akan takut. Namun, dia memiliki seluruh ras manusia di belakangnya. Dia tidak ingin ras manusia menjadi sasaran Wei Junzi di masa depan. Masalah ini harus dicekik dalam buayannya. Hanya dengan kalian berempat, belum lagi tubuh utamaku, kamu bahkan tidak bisa menghadapi perasaan ilahi ini. Pada saat itu, Tuan Wei Junzi juga mencibir tanpa henti. Dia dengan dingin menatap Feng Hao dan tiga lainnya. Meskipun dia terkejut dengan bakat mereka, dia meremehkan pemikiran mereka. Tidak peduli betapa mengerikannya mereka, mereka tidak bisa dibandingkan dengan penguasa sejati. Meski seorang penguasa itu kuat, kau masih memiliki kesadaran ilahi. Kau bukan tubuh utama. Kita berempat sudah cukup. Lei Huang berkata sambil tersenyum. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa yang lain tidak berniat ikut campur. Hatinya menjadi tenang. Jika orang-orang ini ingin mengambil kesempatan ini untuk menimbulkan masalah, itu akan merepotkan. Saya pikir kita bisa bertarung. Bagaimana kita tahu kalau kita tidak mencobanya? Kata Namong Uji santai dengan penguasa abadi Linglong di bahunya. Dia tidak takut lawannya adalah penguasa. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tetaplah perasaan ilahi. Dia tidak percaya bahwa jika mereka berempat bergabung, mereka tidak akan mampu mengalahkan jiwa ilahi. Ayo cepat! Orang itu tidak berada di dekat Pegunungan Seribu Gajah. Namun, menurutku dia sedang menuju ke sini. Kita harus membunuh Wei Junzi sebelum dia tiba. Kalau tidak, kita tidak akan punya peluang. Feng Hao berbicara dengan suara yang dalam. Dia melirik pertempuran di pihak Penatua Tianyi. Meskipun kultifasi Penatua Tianyi tidak menakutkan seperti Gu Yi, dia masih mampu melawan pihak lain untuk jangka waktu tertentu dengan kekuatannya sendiri. Tianyi juga sangat menyadari hal ini. Itu sebabnya dia mengulur waktu saat melawan Gu Yi. Selama Ayah Permaisuri Le muncul, tentu saja tidak ada yang perlu ditakutkan. Serang! Hancurkan kehendak ilahi ini! Dengan suara gemuruh, lengan kaisar musik bergetar dan pedang duniawi muncul. Itu terus-menerus berdenyut dengan cahaya pedang yang menakutkan dan seketika, seluruh ruangan dipenuhi dengan niat membunuh. Mari kita bergabung. Jangan menunda lebih lama lagi. Sado meraung dari belakang kaisar musik. Saat ini, dia seperti bayangan di malam hari. Meskipun dia bersembunyi di belakang kaisar musik, dia akan melancarkan serangan fatal ketika ada kesempatan yang tepat. Saya akhirnya memiliki kesempatan untuk memuji keperkasaan penguasa langit linglong, bentak Namong Uji. Kata Namong Uji dengan santai. Lalu, dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Penguasa peri indah di tangannya sepertinya telah terbangun saat ia memancarkan cahaya ilahi yang kabur. Dalam keadaan seperti itu, aura yang dipancarkan dari penguasa langit linglong mengejutkan semua orang, termasuk orang-orang tua itu. Ya, bahkan guru Wei Junzi pun tercengang. Dia bisa merasakan fluktuasi yang membuat jantung berdebar-debar dari penguasa surgawi yang indah. Jelas sekali, penguasa surgawi yang indah bukanlah benda biasa karena benda itu dapat membuat makhluk seperti dia merasa ketakutan. Tuan, orang itu memperoleh benda itu dari kolam transformasi naga. Itu adalah senjata suci yang tiada taranya. Wei Junzi berkata dengan lembut ketika dia melihat keheranan di wajah tuannya. Huff, kalau begitu, penguasa langit linglong adalah milikku. Tuan Wei Junzi meraung dan ruang di sekitarnya terus berfluktuasi dengan fluktuasi yang mengerikan. Kekuatan seorang penguasa bisa terlihat dengan jelas. Namun, Feng Hao dan yang lainnya tidak takut sedikitpun. Mereka saling memandang, sebelum melangkah maju. Satu demi satu, mereka menunjukkan gerakan paling ganas mereka dan menyerang Tuan Wei Junzi. Mereka sangat jelas bahwa lawan yang mereka hadapi adalah seorang penguasa. Bahkan jika kehendak ilahi mereka hanya dapat melepaskan sebagian dari kultifasi mereka, Feng Hao dan yang lainnya tidak berani meremehkan mereka. Itu karena mereka tahu persis betapa menakutkannya monster yang dimiliki penguasa. Pedang duniawi kaisar musik, ancaman tak berbentuk dari sado, niat pedang tak terbatas dari Namong Wuji turun bersama dengan penguasa langit linglong, dan sosok Feng Hao yang berkedip-kedip menyebabkan ruang terdistorsi di jalurnya. Serangan keempatnya saling bertabrakan dalam sekejap, meledak dengan cahaya menyilaukan saat jatuh dari langit seperti sungai energi yang melintasi separuh langit sebelum jatuh ke tanah. Beberapa monster tua di sekitarnya dikejutkan oleh aura menakutkan yang diciptakan oleh mereka berempat. Mereka hanya bisa menghela nafas betapa mengerikannya para pemuda saat ini. Mengaum. Tuan Wei Junzi meraum dan suaranya mengguncang sembilan langit. Dia tidak melakukan gerakan apapun, namun suaranya saja sudah cukup untuk mengguncang sungai energi yang dibentuk oleh mereka berempat. Sungai energi yang agung itu sebenarnya ragu-ragu sejenak di udara, sebelum turun lagi. Namun, karena jeda inilah yang menimbulkan perasaan tidak lagi setajam sebelumnya. Pada akhirnya, kalian masih belum memahami kesenjangan antara penguasa dan guru ilahi. Tuan Wei Junzi tertawa. Meski aku hanyalah kehendak ilahi, kekuatan yang bisa kulepaskan bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kalian. Setelah suaranya terdengar, sosok buramnya tiba-tiba menghilang. Sesaat kemudian, dia langsung muncul di sungai panjang energi yang dibentuk oleh mereka berempat. Dia mengulurkan kedua tangannya dan sebenarnya ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk secara paksa menghentikan aliran energi yang panjang agar tidak turun. Kaisar musik dan yang lainnya tercengang dengan pemandangan ini. Terbukti, kekuatan pihak lain telah melampaui ekspektasi mereka. Tidak, kami meremehkannya. Mendengar kata-kata itu, hati permaisuri Yue menjadi tegang. Dari kelihatannya, dia tahu bahwa meskipun mereka berempat bergabung, mereka tetap tidak akan mampu melawan pihak lain. Seorang penguasa sebenarnya sangat kuat. 2632 Feng Hao dan yang lainnya tercengang dengan rencana Lehuang. Tak lama setelah itu, mereka bertukar pandang dan menganggupkan kepala. Mereka tahu bahwa Lehuang bertekad membunuh Wei Junzi. Baiklah, silakan saja. Kita bertiga seharusnya bisa menunda orang itu. Namong Uji mengjilat sudut bibirnya saat niat bertarung yang menakjubkan muncul dari matanya. Meskipun dia tidak bisa melawan penguasa, setidaknya dia bisa melawan rasa spiritual penguasa. Melihat bagaimana Tuan Wei Junzi dengan mudah menghalangi mereka berempat, hati Lehuang dan yang lainnya tenggelam. Lehuang melirik Wei Junzi, dan sambil berpikir, dia maju ke depan. Tindakannya tentu saja menarik perhatian banyak orang. Bahkan Tuan Wei Junzi pun merasakannya. Dia langsung meraung, Pencuri, kamu benar-benar berani melakukan hal seperti itu. Hei, lawanmu adalah kami. Segera, Namong Uji maju selangkah. Dia benar-benar membawa penguasa surgawi yang indah dan langsung memblokir Tuan Wei Junzi. Namun, Feng Hao dan bayangan itu tidak ragu sedikitpun dan mengikuti dari belakang. Kalian bertiga, minggir atau mati? Tuan Wei Junzi menjadi bingung dan jengkel. Saat ini, Lehuang sedang berhadapan dengan Wei Junzi, yang tidak memiliki kultifasi sama sekali. Hanya perlu satu pemikiran baginya untuk membunuh Lehuang. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Feng Hao dan Namong Uji bertukar pandang, tapi tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, aura menakutkan muncul dari tubuh mereka saat mereka bergabung untuk melawan tekanan dari Tuan Wei Junzi. Sado tidak mahir dalam konfrontasi langsung. Karena itu, dia sepertinya telah menyelinap ke dalam bayang-bayang keduanya tanpa suara, seolah-olah dia telah menghilang. Namun, tidak ada yang berani meremehkan kerusakan yang ditimbulkannya. Tuan Wei Junzi sangat marah karena dihalangi oleh tiga generasi muda jenius yang mengerikan ini. Saat ini, dia tidak terlalu peduli dan langsung menyerang. Cahaya ilahi tiba-tiba muncul dari telapak tangannya, dan seperti gunung, tiba-tiba cahaya itu menekan. Enyah. Segera, dia mengeluarkan raungan marah yang mengguncang sembilan langit. Kekuatan yang maha tinggi dapat dilihat dengan jelas. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah Feng Hao, Namong Janji, dan Namong Janji sebenarnya mampu memblokir serangan ini. Adegan ini jelas melebihi ekspektasi banyak orang. Mereka tercengang ketika melihat mereka bertiga. Mereka berulang kali berseru dalam hati karena ini sungguh sulit dipercaya. Mereka bertiga sebenarnya mampu menahan serangan dari Master Wei Junzi, meski itu hanya kekuatan satu sens spiritual. Uhuk-uhuk, ketakutan orang tua itu bukanlah sebuah lelucon. Riak energi yang menakutkan perlahan-lahan menjadi tenang. Tak lama setelah itu, Namong Wuji berbicara. Penguasa indah di tangannya meledak dengan cahaya menyilaukan yang terus berputar mengelilinginya. Jelas sekali, karena penguasa Linglong Sein lah serangan pihak lain diblokir sepenuhnya. Adapun Feng Hao dan bayangan, wajah mereka serius. Jelas sekali, mereka sangat ketakutan. Eksistensi tingkat Soverein memang tak terbayangkan. Namun, yang mengejutkan mereka adalah asal-usul penguasa langit Linglong mungkin sangat hebat. Kekuatan penguasa peri Linglong berada di luar imajinasi mereka. Bahkan Tuan Wei Junzi tidak menyangka kejadian seperti itu akan terjadi. Serangan yang begitu dibanggakannya justru diblok oleh lawannya. Saat ini, dia juga memperhatikan senjata di tangan Namong Wuji. Mata dinginnya tanpa sadar menunjukkan sedikit kegembiraan. Karena bahkan bisa memblokir serangan dari Soverein, senjata ini jelas bukan barang biasa. Terlebih lagi, Wei Junzi telah menyebutkan bahwa penguasa abadi ini berasal dari kolam transformasi naga. Dengan mengingat hal ini, dia tersenyum dengan sikap sinis. Kemudian, dia melirik ke arah Wei Junzi, sambil membuat rencananya sendiri di dalam hatinya. Wei Junzi sudah menjadi cacat. Bahkan jika dia menyelamatkannya, itu tidak ada gunanya. Alasan kenapa dia pindah hanyalah demi reputasinya. Lagipula, dia tidak bisa membiarkan muridnya dilumpuhkan oleh orang lain tanpa melakukan apapun. Kalau tidak, dia akan diejek oleh semua orang di dunia. Namun, bukanlah hal yang baik jika dia bisa merebut senjatanya. Dengan perubahan mentalitas seperti itu, ekspresi Tuan Wei Junzi berubah menjadi aneh. Dia tidak lagi peduli dengan hidup dan mati Wei Junzi dan membiarkan Lehuang mendekati Wei Junzi. Ada yang tidak beres. Ada yang salah dengan orang itu. Segera, merasakan perubahan besar pada ekspresi Tuan Wei Junzi, Feng Hao tiba-tiba berteriak dengan suara rendah. Dia jelas masih punya peluang menyerang. Namun, pada saat ini, sepertinya dia sudah menyerah. Jelas sekali, ada alasan dibalik situasi abnormal ini. Menguasai. Ekspresi Wei Junzi dipenuhi ketakutan saat dia melihat permaisuri musik semakin dekat dengannya. Dia terus mundur, tapi bisakah dia benar-benar menghindari kejaran permaisuri musik? Awalnya, Wei Junzi masih memiliki sedikit harapan, namun saat melihat jejak ketidakpedulian di mata Tuan-nya, hatinya tiba-tiba menjadi dingin. Wei Junzi akrab dengan segala macam skema, jadi dia dengan mudah menebak bahwa Tuan-nya mungkin sudah menyerah padanya. Senyuman pahit muncul dari sudut mulut Wei Junzi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan berakhir seperti ini. Bahkan jika dia mati, dia akan menjadi bidak catur yang ditinggalkan. Lehuang memperhatikan jejak Wei Junzi saat dia bergerak. Meskipun dia bingung dengan situasi saat ini, dia tidak bisa mempedulikannya. Wei Junzi berada tepat di depannya, jadi dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuhnya. Sudah waktunya bagimu untuk menyadari bahwa hari seperti itu telah tiba. Lehuang tiba di depan Wei Junzi dalam waktu singkat. Bersamaan dengan kata-katanya yang sedingin es, pedang debu merah di tangannya tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan menembus dada Wei Junzi. Mata Wei Junzi berangsur-angsur kehilangan warnanya saat dia merasakan dadanya perlahan-lahan dipenuhi perasaan sedingin es. Dia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk melakukannya karena kehidupan di tubuhnya perlahan memudar. Pada akhirnya, nasib seseorang akan tetap tidak berdaya. Wei Junzi kemungkinan besar dipenuhi ketidakberdayaan sebelum kematiannya, tapi dia tidak berdaya untuk mengubahnya. Perlahan mencabut pedang debu merahnya, Lehuang perlahan berbalik. Dia tidak melihat lagi Wei Junzi yang sudah mati. Situasi saat ini bergantung pada tuannya. 2633 Apa yang sedang terjadi? Kaisar lebih bingung bagaimana dia bisa membunuh Wei Junzi dengan begitu mudah. Dalam situasi itu, Wei Junzi jelas punya kesempatan untuk menghentikannya. Tapi kenapa dia tidak bergerak di saat-saat terakhir? Sebaliknya, dia berhenti di saat-saat terakhir. Aku juga tidak yakin. Ada yang aneh dengan orang itu. Kata Namong Wuji sambil terengah-engah. Untuk memblokir serangan tadi, dia telah menghabiskan banyak energi. Feng Hao tetap diam. Dia telah mengamati perubahan ekspresi Tuan Wei Junzi. Setelah hening beberapa saat, dia perlahan mengambil beberapa langkah ke depan dan menepuk bahu Namong Wuji. Apa yang salah? Namong Wuji menoleh untuk melihat Feng Hao dengan heran. Dia sedikit bingung. Mundur dulu. Target orang itu adalah kamu. Feng Hao berkata dengan santai. Dia telah melihat melalui mata Tuan Wei Junzi. Jelas sekali, mata itu dipenuhi dengan cahaya ilahi yang dikenal sebagai keserakahan. Apa? Ini aku. Namong Wuji tercengang. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Apa yang sebenarnya terjadi? Tepatnya, targetnya adalah linglong celestial ruler di tanganmu. Saat ini, bayangan di belakang Wei Junzi perlahan membuka mulutnya. Lagi pula, pancaran sinar terik yang diungkapkan oleh Tuan Wei Junzi terlalu jelas, dan siapapun dengan mata yang tajam dapat melihatnya. Terlebih lagi, selama mereka memikirkannya, mereka akan bisa menebaknya. Itu benar. Aku khawatir orang itu mengincar penguasa langit linglong milikmu. Itu sebabnya dia tidak peduli dengan kehidupan Wei Junzi. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, bagaimanapun, budidaya Wei Junzi sudah lumpuh. Sama saja apakah dia menyelamatkannya atau tidak. Mungkin, Wei Junzi yang lumpuh tidak sepenting penguasa langit linglong. Apakah itu mungkin? Namun Wuji tidak bisa menenangkan hatinya. Apakah ini masih dianggap sebagai hubungan guru-murid? Demi senjata, dia rela mengabaikan nyawa muridnya. Haha, bahkan Wei Junzi pun adalah orang seperti itu. Jika demikian, seberapa baik orang yang menjadi tuannya? Lei Huang awalnya bingung. Namun setelah mendengar penjelasan dari orang banyak, dia langsung mengerti. Jie Jie, jadi senjata itu disebut penguasa abadi linglong. Bagus sekali. Pada saat ini, Tuan Wei Junzi akhirnya membuka mulutnya perlahan. Dia menatap ke arah Namong Wuji dengan tatapan membara dan berkata, jika itu masalahnya, maka penguasa perilinglong ini akan menjadi harga untuk membunuh muridku. Menghadapi kata-kata tak tahu malu dari Tuan Wei Junzi, Feng Hao dan yang lainnya terdiam. Orang macam apa ini? Bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata seperti itu? Orang yang tidak tahu malu tidak terkalahkan. Pepatah ini memang benar. Yu Namong Wuoki menghela nafas. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang seperti ini. Akhirnya ilmunya bertambah luas. Beginilah dunia ini. Dalam menghadapi manfaat, siapa yang mampu mempertahankan sifat aslinya? Sulit? Sangat sulit. Seru Feng Hao. Dia harus mengakui bahwa penguasa perilinglong sangat kuat. Itu sangat kuat sehingga bahkan seorang penguasa pun akan tergoda olehnya. Kamu mundur dulu. Mari kita tangani orang ini. Lei Huang melirik Namong Wuji dan menganggupkan kepalanya. Aku khawatir menggunakan penguasa perilinglong sebelumnya telah membuatmu lelah. Namong Wuji tersenyum pahit. Lei Huang benar. Dia hanya menggunakan linglong fiery ruler satu kali, tapi dia merasa seolah seluruh energi di tubuhnya telah tersedot hingga kering. Meskipun orang ini menakutkan, aku benar-benar tidak bisa menggunakannya begitu saja. Namong Wuji tersenyum pahit. Bahkan dalam kondisinya saat ini, dia hanya bisa menggunakan linglong fiery ruler satu kali. Bersikaplah puas. Setidaknya, ini memberimu kesempatan untuk bertarung melawan penguasa. Feng Hao memutar matanya dan berkata, serahkan sisanya padaku. Jika tubuh utamanya tiba sebelum ayah Lei Huang, kita semua akan mati di sini. Terbukti, tubuh utama Master Wei Junzi juga bergegas mendekat. Begitu tubuh utamanya tiba, mereka harus menghadapi penguasa sejati. Saat itu, tidak ada seorang pun yang bisa membantu mereka. Meskipun mereka berempat adalah orang-orang jenius yang luar biasa, mereka mungkin tidak akan mampu melawan penguasa sejati meskipun mereka bergandengan tangan. Saya kira tidak demikian. Wajah Lei Huang menjadi gelap. Ayahnya juga bergegas, dan jika ayahnya bisa tiba tepat waktu, semuanya akan terselesaikan. Jangan mengira ada orang yang akan datang menyelamatkanmu. Serahkan penguasa Periling Long, dan aku mungkin mempertimbangkan untuk melepaskan kalian. Tuan Wei Junzi tersenyum sinis saat pandangannya tertuju pada penguasa Periling Long di tangan Namong Wuji. Tubuh utamaku akan tiba di pegunungan Miriat Image. Pada saat itu, kalian bahkan tidak punya waktu untuk memohon belas kasihan. Saat suara Master Wei Junzi terdengar, seluruh pegunungan Miriat Image dipenuhi dengan tawanya. Situasi ini menyebabkan Lei Huang dan yang lainnya saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat kegelisahan di mata satu sama lain. Jika tubuh utamanya benar-benar tiba, maka mereka tidak akan bisa bermain-main lagi. Saat ini, Tian Yi hanya bisa mengulur waktu bersama Gu Yi. Dia tidak bisa membantu mereka, jadi mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Mari kita bertaruh. Aku tidak percaya dia lebih cepat dari ayahku. Lei Huang mengertakkan gigi. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, mereka tidak punya jalan keluar. Dia tahu bahwa bagaimanapun situasinya berkembang, Tuan Wei Junzi tidak akan berani membunuhnya. Namun, sulit untuk mengatakannya pada Feng Hao dan yang lainnya. Adapun Namong Wuji, dia juga berada dalam situasi genting. Meskipun ia memiliki identitas sebagai murid pedang suci, hanya surga yang tahu apakah Namong Wuji akan memberinya wajah. Pada saat itu, jika Namong Wuji tidak bahagia, dia mungkin akan membunuh Namong Wuji. Ayo kita lakukan. Mengulur waktu sebanyak yang kita bisa. Feng Hao berkata dengan suara yang dalam. Dari penyelidikan tadi, dia sudah bisa menentukan secara kasar energi yang bisa dilepaskan oleh kehendak ilahi Master Wei Junzi. Feng Hao punya perkiraannya sendiri. Jika itu hanya konfrontasi, mereka bertiga mungkin tidak bisa melakukannya. Tapi dengan penguasa Peri Linglong di tangan Namong Wuji, belum lagi perlawanan, mereka bahkan mungkin bisa membalas. Tapi masalahnya adalah Namong Wuji tidak bisa terus menggunakan penguasa Peri Linglong. Dia hanya bisa mengandalkan mereka bertiga. Tidak ada cara lain. Jika memang tidak ada cara lain, maka kita hanya perlu menggunakan murka surgawi. Feng Hao menarik nafas dalam-dalam. Segera, dia berpikir dalam hatinya. Meskipun ini sangat berisiko, dia tidak punya pilihan selain menggunakannya pada saat-saat terakhir hidup dan mati. 2634 Dalam sekejap, Feng Hao, Le Huang, dan Sado telah menyerang dengan kecepatan kilat. Keributan yang mereka ciptakan cukup mencengangkan, menyebabkan terbentuknya riak-riak di ruang sekitarnya. Seolah-olah ruang tidak dapat menahan tekanan dari kekuatan gabungan ketiganya. Iya, hukum luar angkasa dan kekuatan lainnya. Tuan Wei Junzi melirik Feng Hao dengan bingung. Dia bisa merasakan perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Feng Hao, seolah-olah ada hukum misterius di tubuh Feng Hao yang tidak dapat dia pahami. Ini tentu saja merupakan jenis hukum lain yang dikendalikan Feng Hao. Dibandingkan dengan hukum tata ruang, hukum duniawi lebih jarang muncul. Jika seseorang tidak mengetahui keberadaan hukum ini, mustahil bagi siapapun untuk mengingat bahwa ada jenis hukum lain yang sepenuhnya melampaui hukum tata ruang. Sebelum Tuan Wei Junzi bisa berpikir lebih jauh, kekuatan gabungan ketiganya sudah ada tepat di hadapannya. Ekspresinya tidak berubah sama sekali saat dia dengan lembut mengangkat tangannya dan membantingnya dengan kejam. Ledakan. Suara keras terdengar. Telapak tangan sederhana ini segera membuat Feng Hao dan yang lainnya salah paham. Seolah-olah telapak tangan yang turun tidak sesederhana telapak tangan, melainkan sebuah gunung. Riak yang menindas segera melanda. Serangan mengerikan yang diciptakan oleh gabungan kekuatan Feng Hao dan dua lainnya langsung hancur di hadapan telapak tangan ini tanpa jeda. Ekspresi Feng Hao tiba-tiba berubah. Dia secara tidak sadar merasa seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang memenjarakannya dari seluruh tubuhnya. Satu bab saja dari pihak lain mampu memberi mereka tekanan yang begitu kuat. Benar-benar tidak terbayangkan. Inilah kekuatan tingkat soverein. Bagaimana kalian bisa melawannya? Tuan Wei Junzi langsung tertawa. Meskipun kekuatan gabungan Feng Hao dan dua lainnya praktis tak terkalahkan bagi orang biasa, itu bahkan tidak layak disebutkan di depannya. Penguasa adalah penguasa, sedangkan guru ilahi adalah guru ilahi. Kesenjangan antara keduanya seperti jarak antara langit dan bumi. Bahkan jika itu hanya seutas divine sensenya, kekuatan yang bisa dilepaskannya bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan pihak lain. Dalam sekejap, kulit Feng Hao tiba-tiba berubah pucat. Tubuhnya seperti layang-layang yang talinya putus dan langsung melesat ke belakang. Melawan Tuan Wei Junzi, mereka secara tak terduga tidak mampu menahan satu pukulan pun. Eksistensi panggung soverein sebenarnya sangat menakutkan. Oh tidak, kami telah meremehkan kultifasi lawan kami. Saya khawatir kami tidak akan mampu melawan meskipun itu hanya divine sense. Feng Hao dengan paksa berhenti di udara. Sosoknya sendiri muncul dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Dia awalnya mengira bahwa pihak lain hanyalah seutas rasa ilahi miliknya. Bahkan jika itu adalah penguasa, itu bukanlah tubuh utamanya. Jadi, ketiganya setidaknya bisa menunda pihak lain untuk sementara waktu. Namun baru sekarang dia menyadari betapa naifnya dia. Hal ini terutama terjadi ketika dia mengingat bahwa penguasa Prilinglong sebenarnya mampu memblokir serangan dari penguasa. Ini juga merupakan prestasi yang mengerikan. Tidak mengherankan jika pihak lain menginginkan penguasa Prilinglong. Feng Hao, kamu baik-baik saja. Duo Lehuang juga tidak dalam situasi yang baik. Di bawah tekanan Tuan Wei Junzi, mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Sebelumnya, Tuan Wei Junzi hanya melancarkan serangan ke Feng Hao dan tidak melakukan apapun pada Lehuang. Aku baik-baik saja, tapi aku khawatir kita berada dalam masalah besar kali ini. Feng Hao menghirup udara dalam-dalam dan dengan paksa menekan darah mendidih di dalam tubuhnya. Baru kemudian dia berbicara perlahan. Orang itu terlalu menakutkan. Eksistensi panggung Soverein sebenarnya adalah eksistensi yang tidak dapat digoyahkan. Apa yang harus kita lakukan? Sado berkata dengan ekspresi serius. Situasinya sangat buruk bagi mereka. Serahkan penguasa perilinglong dan beberapa dari kalian mungkin bisa hidup. Tuan Wei Junzi dengan dingin melirik mereka bertiga ketika dia melihat serangannya berhasil dan memaksa mereka bertiga mundur. Pada akhirnya, pandangannya tertuju pada Namong Wuji. Jelas, targetnya tetaplah penguasa perilinglong. Sudah kubilang, jangan terus memikirkannya. Tidakkah menurutmu memalukan jika mendekati seorang junior? Lehuang segera memarahi. Orang yang tidak tahu malu ini benar-benar seperti muridnya, seperti gurunya. Jangan salahkan orang tua ini karena tidak sopan jika kamu terus melontarkan kata-kata sombong seperti itu. Bahkan jika kamu adalah tuan muda kedua dari puncak langit tinggi, aku akan tetap membunuhmu di sini. Wajah Tuan Wei Junzi berubah tidak sedap dipandang karena hinaan Lehuang. Jika memang tidak ada cara lain, aku akan mengambil tindakan. Jika aku ingin mengaktifkannya dengan paksa, aku masih bisa menggunakan penguasa perilinglong dan melihat apakah aku bisa melukainya. Pada saat ini, Namong Wuji perlahan berjalan mendekat. Wajahnya masih pucat, namun langkah kakinya tidak selemah sebelumnya. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan melirik ke arah Namong Wuji yang pucat. Tidak ada gunanya. Energi yang dibutuhkan untuk menggunakan penguasa perilinglong terlalu besar. Kamu tidak dapat menggunakannya untuk kedua kalinya dalam kondisimu saat ini. Saya bertanya-tanya berapa lama lagi kita bisa bertahan dalam situasi ini. Lehuang mengertakan gigi dan berkata dengan suara rendah. Tekanan dari Divine Sense of Asoverain sudah begitu besar. Dia akhirnya memahami kesenjangan antara mereka berdua. Pada saat itu, Kaisar Leh hanya bisa melirik ke arah di mana Penatua Tianyi dan Guiyi berada. Dia menemukan bahwa ruang tempat mereka berada sepertinya dipenuhi dengan dua energi yang menakutkan. Tidak ada sedikitpun energi yang keluar, tapi dia bisa merasakan betapa berbahayanya itu. Jelas, pertarungan antara mereka berdua tidak akan berakhir begitu cepat. Namun, mereka tidak akan bisa bertahan lama. Jika Tuan Wei Junzi melakukan gerakan lain, mereka akan kehilangan kemampuan untuk melawan. Satu penguasa sudah cukup untuk membuat mereka berempat kehilangan kemampuan untuk melawan. Ini bukan rasa takut, melainkan kurangnya kemampuan. Perbedaan di antara keduanya terlalu besar. Bahkan saat ini, Feng Hao masih belum menyerah. Dia diam-diam menatap Tuan Wei Junzi, sementara ekspresi gila samar-samar berkedip di matanya. Seolah merasakan kegilaan di mata Feng Hao, Tuan Wei Junzi mau tidak mau melirik Feng Hao beberapa kali lagi. Berpikir bahwa itu adalah sebuah provokasi, dia terkekeh dan berkata, apakah menurutmu semut sepertimu masih memiliki kemampuan untuk melawan? Serahkan penguasa perilinglong atau mati. 2635 Menghadapi perilaku arogan seperti itu, Feng Hao dan yang lainnya bisa dikatakan tidak berdaya. Segera, mereka hanya bisa diam. Namun, pada saat ini, Feng Hao dengan lembut mengambil langkah maju. Melihat tindakan Feng Hao, Kaisar Le dan yang lainnya terkejut. Apa yang dia coba lakukan? Feng Hao, apa yang kamu coba lakukan? Permaisuri Le buru-buru menghentikan Feng Hao, takut dia akan melakukan sesuatu yang gegabuh. Bagaimanapun, dia sedang menghadapi penguasa saat ini. Serahkan sisanya padaku, kalau hanya untuk mengulur waktu. Suara Feng Hao sedikit serak. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan memberikan pandangan, jangan khawatir, pada Kaisar Le dan yang lainnya. Omong kosong, apa yang bisa kamu lakukan sendiri? Orang itu adalah penguasa. Kaisar Le berkata dengan bingung dan jengkel. Feng Hao terlalu ceroboh. Bahkan saat ini, dia masih ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bertarung. Feng Hao, jangan impulsif. Selalu ada jalan. Namong Wu Ji juga berkata dengan suara rendah. Tidak apa-apa. Percayalah padaku. Jika hanya untuk mengulur waktu, aku bisa melakukannya. Feng Hao tertawa pelan. Segera, ekspresi santai muncul di wajahnya saat dia melirik ke arah Tuan Wei Junzi. Nada suaranya juga berani dan tidak dibatasi. Berdaulat, tidak peduli seberapa kuatnya Anda, itu hanya rasa ilahi yang telah turun sebelum Anda. Jika kau memaksaku terpojok, segel kekuatan murka surgawi di tubuhku akan terbuka. Meski berisiko, saya tidak punya pilihan yang lebih baik saat ini. Meskipun Kaisar Ledan yang lainnya memiliki tingkat pengolahan yang baik, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawannya. Namun, Feng Hao memiliki kekuatan seperti itu. Itu adalah kekuatan murka surgawi. Kaisar Ledan yang lainnya kehilangan kata-kata untuk sesaat. Mereka seharusnya percaya pada Feng Hao, tetapi melawan penguasa, mereka tidak terlalu percaya pada Feng Hao. Percaya padanya. Pada saat ini, bayangan itu tiba-tiba berbicara dengan suara lembut. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia bisa melihat ekspresi percaya diri di mata Feng Hao. Seseorang yang bisa mengungkapkan ekspresi seperti itu pasti tidak akan terlalu impulsif. Jangan khawatir, aku tidak bodoh. Feng Hao tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia menggoyangkan bahunya dan melepaskan diri dari penghalang lehuang. Dia melangkahi mereka dan muncul di depan Tuan Wei Junzi. Cek-cek, apakah semua anak muda zaman sekarang begitu ceroboh? Kamu mau berurusan denganku? Tuan Wei Junzi tampak seperti baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Dia sama sekali tidak mengerti tindakan Feng Hao. Dia hanyalah seekor semut yang bahkan belum mencapai alam master ilahi. Dari mana dia berani mengulur waktu? Apakah berhasil atau tidak, kita tetap harus mencobanya. Feng Hao berkata dengan lembut. Segera setelah itu, dia menyatukan kedua tangannya dan membentuk segel tangan yang aneh. Setelah itu, dia perlahan menutup matanya. Dalam sekejap, seluruh pegunungan miriat sepertinya terhenti bagi Feng Hao. Feng Hao terbenam di kedalaman tubuhnya saat dia mencoba membuka segel murka surgawi. Saat itu, untuk menghindari pengejaran dao surgawi, Feng Hao telah mengeraskan hatinya dan memasang segel di tubuhnya, menyegel semua kekuatan murka surgawi. Setelah segelnya dibuka, kekuatan murka surgawi di tubuhnya akan meletus sekali lagi. Ini adalah sesuatu yang dia tidak punya pilihan lain. Karena dia harus memperhitungkan keberadaan dao surgawi, Feng Hao lebih suka kehilangan kekuatan pencegah untuk menyegelnya. Namun situasi saat ini tidak memungkinkan dia untuk merenung lebih jauh. Dia hanya bisa mengandalkan murka surgawi untuk membatasi Tuan Wei Junxi. Bagaimanapun juga, keberadaan kemurkaan surgawi adalah sesuatu yang bahkan harus diwaspadai oleh ahli super seperti penguasa primordial, apalagi seseorang seperti guru Wei Junxi. Melihat tindakan aneh Feng Hao, Le Huang dan yang lainnya saling bertukar pandang. Mereka tidak bisa mengetahui rencana Feng Hao. Bagi mereka, Feng Hao dipenuhi dengan misteri. Bahkan sekarang, Le Huang tidak berani mengatakan bahwa dia telah sepenuhnya memahami Feng Hao. Mata Tuan Wei Junxi melebar karena marah sambil mencibir, Huh, kamu hanya berpura-pura menjadi misterius. Aku ingin melihat trik apalagi yang kamu miliki. Kamu benar-benar berani mengatakan bahwa kamu akan menghentikanku. Saat berikutnya, Feng Hao tiba-tiba membuka matanya. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah guntur yang memekakkan telinga yang tiba-tiba memecah kesunyian Pegunungan Wansiang. Pada saat ini, mata Feng Hao dipenuhi dengan cahaya ilahi sembilan warna. Dari jauh, sulit untuk melihat ke dalam dirinya. Kemudian, tanda petir misterius muncul di antara alis Feng Hao. Perlahan mengulurkan tangannya, mata Feng Hao, yang memancarkan cahaya ilahi sembilan warna, tiba-tiba menjadi cerah. Aura yang lebih menakutkan menyebar dari dalam tubuh Feng Hao. Murka Surgawi. Merasakan aura yang sangat menakutkan yang sepertinya dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang tak ada habisnya, Kaisar Le dan yang lainnya terkejut. Mereka sudah mati rasa terhadap kekuatan yang keluar dari tubuh Feng Hao. Bahkan hati mereka secara tidak sadar bergetar saat merasakannya. Ini, inilah kekuatan petir. Tuan Wei Junzi juga memperlihatkan ekspresi keheranan. Dia memandang Feng Hao dengan tidak percaya, seolah-olah dia sedang melihat makhluk aneh. Namun sesaat kemudian, dia kembali menyeringai dan berkata, itu hanya kekuatan petir. Tindakan berlebihan seperti itu tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Bahkan dia sendiri terpana dengan pemandangan di hadapannya. Namun, dia bereaksi cepat. Ini hanyalah kekuatan petir, jadi tidak perlu takut. Dia segera mengambil tindakan. Mengambil langkah maju, dia seperti penguasa yang turun, membawa tekanan yang tak tertandingi saat dia menyerang Feng Hao. Feng Hao, hati-hati. Le Huang tanpa sadar berteriak. Namun, Feng Hao sudah lama merasakannya. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Tuan Wei Junzi dengan ekspresi mengejek. Ini benar-benar kekuatan petir. Feng Hao tidak mengatakan apapun lagi. Dia mengepalkan tangannya dan dengan cepat mengembunkan bola cahaya ilahi sembilan warna. Bola cahaya ilahi ini dipadatkan dari kekuatan kemurkaan surgawi dan mengandung kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Namun, permukaannya tampak sangat tenang, seolah-olah itu adalah bola pancaran dewa sembilan warna. Tidak ada yang bisa merasakan bahaya yang terkandung di dalamnya. Saat berikutnya, Tuan Wei Junzi tiba-tiba muncul di depan Feng Hao. Sebuah telapak tangan besar tiba-tiba turun dan menghantam Feng Hao. Seolah-olah dia ingin menekannya dengan paksa. 2636 Namun, orang macam apa yang merupakan guru Wei Junzi? Dia tentu saja tidak akan memandang tindakan Feng Hao di matanya. Dia mencibir dan tidak menunjukkan niat untuk mundur. Ledakan Setelah ledakan besar, seluruh pegunungan miriat image meledak dengan cahaya yang menyelaukan. Pada saat ini, riak energi yang tak terbatas dan menakutkan memenuhi seluruh pegunungan. Menghadapi pemandangan ini, semua pakar di pegunungan miriat image terkejut. Kejutan yang tak terlukiskan memenuhi hati mereka. Sungguh sulit dipercaya bahwa gejolak mengerikan seperti itu bisa ditimbulkan oleh seseorang yang bahkan belum menerobos ke alam penguasa ilahi. Tidak, inilah kekuatan murka surgawi. Seseorang berseru dengan wajah penuh ketakutan. Mereka akhirnya menyadari bahwa kekuatan yang keluar dari tubuh Feng Hao adalah milik Heavenly Rat. Itu benar, kekuatan penghancur yang kejam ini adalah kemarahan surgawi. Mungkinkah dia telah memahami kekuatan kemarahan surgawi? Semakin banyak orang tiba-tiba menyadari dan menyatakan ketidakpercayaan mereka. Tubuh Feng Hao benar-benar meletus dengan kekuatan Heaven Surat. Astaga, bagaimana orang itu bisa memiliki kekuatan murka surgawi? Kaisar Yue tercengang. Dia tidak tahu bagaimana menggambarkan keterkejutan di hatinya. Dia hanyalah monster yang bisa mengendalikan kekuatan murka surgawi. Namun Wu Ji juga tidak tahu harus berkata apa. Ini hanyalah monster. Kekuatan murka surga adalah kekuatan yang bahkan ditakuti oleh yang maha tinggi. Bagaimana kekuatan penghancur yang sangat kejam ini bisa dimiliki oleh manusia? Siluet menggelengkan kepalanya. Dia awalnya berpikir bahwa Feng Hao yang mampu mengendalikan hukum waktu sudah dianggap aneh. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Feng Hao sebenarnya akan memiliki kekuatan lain di tubuhnya, dan itu adalah kekuatan murka surga. Tidak peduli apa, orang tua itu mungkin kurang beruntung kali ini. Kaisar Yue terkekeh. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak takut akan kekuatan murka surgawi. Bahkan seseorang yang sekuat penguasa tidak bisa menekan kekuatan murka surgawi. Itu karena kekuatan murka surgawi adalah salah satu kekuatan dao surgawi. Terlepas dari apakah itu di masa lalu atau bahkan jauh di masa lalu, tidak ada yang pernah mendengar ada orang yang bisa mengendalikan kekuatan murka surgawi. Feng Hao telah menyembunyikan kekuatannya terlalu dalam. Setelah beberapa saat, kekuatan yang keluar dari tubuh Feng Hao perlahan menjadi tenang. Namun, semua orang terkejut dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Sesosok dalam keadaan menyesal mundur di udara. Ketika semua orang melihatnya dengan jelas, mereka terkejut saat mengetahui bahwa itu sebenarnya adalah Tuan Wei Junzi. Melihat penampilan Feng Hao saat ini, dia tampak berada dalam kondisi yang sangat menyesal. Bahkan seseorang sekuat dia pun terkejut dengan letusan heaven surat dari tubuh Feng Hao. Kamu sebenarnya bisa menggunakan kekuatan murka surgawi. Saat ini, wajah Tuan Wei Junzi penuh keheranan. Dalam tabrakan tadi, diam-diam dia menderita kerugian besar. Pada awalnya, dia berpikir bahwa tubuh Feng Hao hanya bisa mengendalikan kekuatan guntur yang paling biasa, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa itu sebenarnya adalah kekuatan murka surga. Bukan tidak mungkin. Kamu hanya tidak berpengalaman. Feng Hao tersenyum tipis. Pada saat ini, masih ada cahaya petir sembilan warna samar yang tertinggal di antara tangannya. Itu terus berkedip dan mengeluarkan suara yang menusuk telinga. Seluruh pribadinya seperti dewa petir yang turun. Dia mengangkat kepalanya dan tampak pucat, tapi hatinya sangat serius. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya selanjutnya. Begitu dao surgawi mendeteksinya, dia takut dia akan berada dalam bahaya besar. Saya ceroboh. Tuan Wei Junzi menyipitkan matanya saat dia menatap Feng Hao. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Menghadapi Feng Hao, yang bisa melepaskan kekuatan kemarahan surgawi, dia tidak berani bertindak gegabuh. Penguasa tidak takut pada apapun, tetapi hal yang paling mereka takuti adalah kemarahan surgawi. Itu karena mereka juga harus menjalani kemurkaan surgawi untuk menjadi penguasa. Sebagai penguasa yang pernah mengalami kemurkaan surgawi yang mengerikan, mereka pasti takut dengan kekuatan ini. Kekuatan murka surgawi setara dengan kekuatan dao surgawi. Bagaimana manusia bisa menolak kekuatan mengerikan seperti itu? Apalagi saat dia masih dalam kondisi jiwa, hampir mustahil baginya untuk dengan mudah menghadapi Feng Hao. Meskipun itu adalah kekuatan kemurkaan surgawi, aku khawatir itu tidak akan banyak berpengaruh pada penguasa sejati. Pada saat ini, Tuan Wei Junzi sedikit menyipitkan matanya. Dia merenung sejenak dan mengingat situasi ketika dia bentrok dengan kekuatan murka surga. Dia menemukan bahwa meskipun Feng Hao telah melepaskan kekuatan murka surga, itu hanya mampu melukainya. Agak naif berpikir bahwa Feng Hao bisa membunuhnya dengan kekuatan Heaven Surat. Meski begitu, itu sudah cukup untuk menundamu. Feng Hao tidak menyembunyikan apapun. Menghadapi penguasa, dia tidak berpikir bahwa dia bisa menyembunyikan apapun dari murka surgawi. Lagipula, pihak lain bisa melihat kedalaman kekuatannya dengan sekali pandang. Dengan kata lain, Feng Hao untuk sementara dapat menunda pihak lain, tetapi secara praktis tidak mungkin baginya untuk membunuh pihak lain dengan kekuatan kemarahan surgawi. Haha, tubuh utamaku akan bergegas ke pegunungan segudang. Pada saat itu, bahkan kamu tidak akan bisa melarikan diri. Mengapa harus berjuang sebelum mati? Tuan Wei Junzi meraung. Dalam pandangannya, ini hanyalah upaya sia-sia Feng Hao untuk menantangnya. Perjuangan. Mungkin. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Segera setelah itu, cahaya dingin muncul di matanya saat dia dengan dingin berkata, Aku hanya mencoba menghentikanmu. Orang lain akan menanganimu nanti. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Feng Hao tidak mengambil tindakan apapun, apalagi mengambil inisiatif menyerang. Dia tidak sebodoh itu. Segera, dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan menatap Tuan Wei Junzi. Selama pihak lain berpikir untuk terus menyerang, dia akan mengabaikan segalanya dan menghentikan mereka. Tuan Wei Junzi menyipitkan matanya saat melihat ekspresi Feng Hao. Dia tanpa sadar melirik Le Huang dan menebak bahwa pasti akan ada ahli lain yang akan muncul nanti, dan mereka bahkan mungkin ahli dari puncak Ling Xiao. Begitu pembangkit tenaga listrik puncak Ling Xiao muncul, akan sulit baginya untuk melakukan apapun. Pada saat itu, dia bahkan tidak dapat menggunakan fakta bahwa muridnya telah mati di tangan Le Huang, apalagi mencoba merebut penguasa perilinglong. 2637 Dengan pemikiran untuk mengakhiri pertempuran sesegera mungkin, cahaya kejam muncul di mata Tuan Wei Junzi. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan sosoknya mulai menghilang perlahan. Ekspresi Feng Hao berubah saat melihat ini, tapi ada keraguan di matanya. Apa yang orang itu coba lakukan? Sial! Feng Hao! Mundur! Tubuh utama orang itu telah turun. Tetapi pada saat ini, Kaisar Le tiba-tiba meraung dan buru-buru memperingatkan Feng Hao. Hanya ada satu penjelasan atas tindakan pihak lain, dan itu adalah tubuh utamanya telah turun. Tentu saja, dia tidak perlu menggunakan rasa ilahinya. Benar saja, ketika di fine sense-nya perlahan menghilang, tekanan tak terbatas tiba-tiba turun dari langit dan menyelimuti seluruh pegunungan seribu fenomena. Kali ini berbeda dari sebelumnya. Bisa dibilang lebih mengejutkan lagi. Bagaimanapun, itu adalah tubuh utama penguasa yang telah turun. Bahkan penatua Tianyi dan penatua Guiyi, yang terkunci dalam pertempuran, merasa khawatir. Keduanya langsung berpisah dan melihat pemandangan ini dengan bingung. Apa yang terjadi? Penguasa lainnya telah turun. Tianyi bertanya sambil terengah-engah. Dia telah menghabiskan banyak upaya melawan Guiyi, tapi dia hanya bisa menunda pihak lain. Dia terlalu bodoh untuk memperhatikan apa yang terjadi di luar. Tuan Wei Junxi, tubuh aslinya telah tiba. Permaisuri Yue menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tenang. Ini bukanlah ide yang bagus. Mereka sudah menghadapi Guiyi, seorang penguasa, dan jika ada satu lagi yang ditambahkan ke dalamnya, pasti akan menambah hujan es ke salju, membuat situasinya semakin sulit. Sial, bahkan orang itu sudah turun. Ini tidak bagus. Penatua Tianyi dengan erat mengerutkan alisnya. Dia bisa menunda salah satunya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa jika ada dua. Adapun Tianyi, dia tidak memiliki harapan bahwa Kaisar Le dan yang lainnya dapat melakukan apapun. Tidak peduli betapa mengerikannya seorang guru ilahi, hal itu tidak ada gunanya dalam pertarungan antar penguasa. Ini bukanlah pertarungan antara para penggarap dari alam yang sama. Kami membunuh Wei Junxi, dan Wei Junxi memanggil seutas roh tuannya. Pada saat ini, tubuh asli tuannya juga telah turun. Permaisuri musik memberi tahu Tianyi segala sesuatu yang terjadi dengan sangat rincin. Huh, kalian semua terlalu impulsif. Kalian semua dengan gegabu membunuh Wei Junxi, dan akhirnya memprovokasi Tuhan di belakangnya. Pada saat ini, ini tidak bisa dianggap sebagai hal yang baik, kata tetua Tianyi sambil tersenyum pahit. Dalam sekejap, mereka harus memikul beban musuh. Seharusnya tidak menjadi masalah besar. Ayahku akan segera datang. Kita hanya perlu menundanya sampai saat itu tiba. Kaisar Le memasang ekspresi tenang di wajahnya, tetapi hatinya merasa agak cemas. Dia telah menghancurkan batu giyok itu, dan ayahnya akan segera tiba. Semoga saja begitu. Ini akan menyusahkan. Dua makhluk tertinggi, kau tahu. Penatua Tianyi juga menggelengkan kepalanya. Namun, ketika tatapannya tertuju pada Feng Hao, dia juga sedikit terkejut. Segera setelah itu, dia tercengang. Dia sebenarnya memiliki kekuatan murka surga. Jelas, Penatua Tianyi juga merasakan gelombang mengerikan yang datang dari tubuh Feng Hao, dan segera memutuskan bahwa itu adalah jenis kemurkaan surga. Dia juga sangat terkejut. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Kekuatan seperti heaven surat sebenarnya bisa dikendalikan oleh seseorang. Ini sungguh tidak terbayangkan. Itu benar. Sejujurnya, aku tidak tahu bahwa orang ini masih memiliki kartu as. Itu benar-benar tidak terbayangkan. Kaisar Le tersenyum pahit. Ini hanyalah keberadaan yang aneh. Huh, tapi itu tidak akan banyak gunanya. Di hadapan yang maha tinggi sejati, tidak peduli kekuatan apapun yang kamu miliki, kamu tidak akan bisa menggoyahkan yang maha tinggi. Penatua Tianyi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Mari kita mencobanya. Kalau tidak, kita benar-benar tidak akan punya peluang dan hanya bisa duduk dan menunggu kematian. Kaisar Le menarik nafas dalam-dalam. Saat ini, mereka sedang menghadapi yang maha kuasa. Dia sudah siap memberikan dukungan kepada Feng Hao kapan saja. Jelas, dia tidak bisa membiarkan Feng Hao menghadapi ini sendirian. Haha, dan di sini aku bertanya-tanya siapa orang itu. Jadi itu kamu, si tua bangka, yang bertarung melawan orang-orang di puncak Lingxiao. Namun, pada saat ini, suara dingin terdengar di seluruh pegunungan seribu fenomena. Di bawah tekanan yang tak terbatas, sesosok tubuh perlahan muncul. Kali ini, itu adalah yang maha tinggi sejati. Huff, dan di sini aku bertanya-tanya siapa orang itu. Jadi itu rubah tua yang licik sepertimu. Gui sepertinya mengenali Guru Wei Junzi. Dia mendengus dingin dan tidak mengatakan apapun. Meskipun aku tidak tahu kenapa kamu melawan mereka, kita bisa bekerja sama. Itu sangat langsung. Guru Wei Junzi sangat cerdas. Dia segera memahami situasi saat ini. Meskipun dia tidak tahu mengapa Gui Yi berperang melawan penduduk puncak Lingxiao, mengingat hubungan antara kedua kekuatan tersebut, jelas bukan masalah kecil bagi Tian Yi dan Gui Yi untuk bertarung mati-matian. Apakah menurutmu aku perlu bekerja sama? Gui Yi juga orang yang sombong. Dia mencibir seolah sedang mengejek pihak lain. Haha, Jangan naif. Kamu belum mampu menekan situ Abang Ketian Yi bahkan setelah bertarung begitu lama. Jika lebih banyak ahli dari puncak Lingxiao segera datang, kamu tidak akan punya banyak harapan. Memang benar, kepribadian Tuan Wei Junzi sama persis dengan kepribadian Wei Junzi. Hanya dengan beberapa kata, dia sebenarnya ingin bergabung dengan pihak lain. Dia ingin menyingkirkan permaisuri Le dan yang lainnya secepat mungkin. Aku menginginkan nyawa mereka. Segera, Gui Yi sepertinya memikirkan sesuatu. Dia pun mengangkat alisnya dan langsung berkata pada Tuan Wei Junzi. Aku ingin senjata bocah itu. Sedangkan yang lainnya, aku serahkan padamu. Tuan Wei Junzi tertawa aneh saat dia menatap penguasa surgawi yang indah di tangan Namong Wuji dengan tatapan yang menyala-nyala. Baiklah, Gui Yi sangat berterus terang, karena dia juga cukup takut. Jika ahli puncak Lingxiao lainnya benar-benar datang, maka dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Pada saat itu, bahkan jika dia ingin membunuh Le Huang, dia tidak akan mampu melakukannya. Hanya dengan bergabung dengan pihak lain barulah mereka dapat dengan cepat membunuh Le Huang. Kalau tidak, putranya akan mati sia-sia. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana putranya mati di tangan Le Huang dan yang lainnya, dan bagaimana dia akan difitnah oleh mereka karena mengkhianati lembah Suandao dan berkolusi dengan makhluk abadi, dia tidak bisa menahan amarahnya memikirkan hal ini. 2638 Tuan Wei Junzi dan Gui Yi telah mencapai konsensus dalam sekejap dan bergabung. Target Gui Yi adalah nyawa Le Huang, sedangkan target Master Wei Junzi adalah penguasa indah di tangan Nangong Wu Ji. Begitu kedua makhluk menakutkan itu bergabung, mereka akan berada dalam situasi yang mengkhawatirkan dengan kekuatan mereka saat ini. Kedua situa bangka itu sebenarnya sedang bekerja sama. Wajah Le Huang langsung menjadi gelap. Tuan Wei Junzi hanya perlu menunda Tianyi, yang berarti tidak ada yang bisa menghentikan Gui Yi. Ini akan merepotkan. Feng Hao menghela nafas. Bahkan jika dia telah membuka segel di tubuhnya dan mendapatkan kembali kendali atas kemarahan surgawi, mustahil baginya untuk menggunakannya untuk menghadapi Gui Yi. Bahkan rasa ilahi dari guru Wei Junzi sangat berat baginya, belum lagi tubuh utamanya juga telah turun. Inilah yang paling mereka khawatirkan saat ini. Kalau memang tidak berhasil, kita adu saja dengan mereka. Kedua orang tua bangka itu sungguh tak tahu malu. Namong Wuji tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan ekspresi tidak senang. Dia tahu bahwa kultifasinya bukan tandingan pihak lain, tetapi dia tidak mau terus menanggungnya. Cek cek, Tianyi, lawanmu kali ini adalah aku. Aku ingin tahu apakah kultifasimu meningkat setelah seratus tahun. Pada saat itu, sebelum Feng Hao dan yang lainnya dapat terus berpikir, Tuan Wei Junzi sudah tidak sabar untuk mengambil tindakan. Jelas sekali bahwa dia sedang menghadapi penatua Tianyi. Adapun Feng Hao dan yang lainnya, mereka diserahkan kepada Gui Yi. Bajingan tua, tak disangka Tuan kami pernah memberimu beberapa petunjuk, tapi kamu menggigit tangan yang memberimu makan. Apakah hati nuranimu telah dimakan anjing? Tianyi meraung, seolah hatinya sangat marah. Kata-kata ini menyebabkan Feng Hao dan yang lainnya sangat tercengang. Jadi ternyata orang ini punya hubungan dengan Puncak Ling Xiao. Namun, sayang sekali mereka tidak melepaskan dendam mereka saat ini. Cek cek, muridku mati di tangan Lehuang. Dengan siapa aku akan melunasi hutang ini? Aku hanya ingin penguasa yang indah ada di tangan bocah itu. Adapun Lehuang, aku tidak peduli. Jika kamu tahu apa gunanya kamu, jangan hentikan aku. Tuan Wei Junzi juga tertawa aneh. Ekspresinya dipenuhi keyakinan bahwa dia mengendalikan segalanya. Jangan pernah memikirkannya. Kamu lebih tahu dariku bagaimana muridmu meninggal. Mengapa kamu harus bertindak begitu mulia? Kamu bahkan tidak bisa menghilangkan keserakahan di hatimu. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana seseorang seperti kamu berhasil menerima petunjuk dari Tuan. Tianyi berkata dengan marah. Dia menghalangi jalan Tuan Wei Junzi. Dia tidak mungkin membiarkannya lewat. Karena itu masalahnya, mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Tuan Wei Junzi juga tidak mau repot-repot berbicara dengannya. Keduanya segera mulai berkelahi. Kultivasi mereka bisa dikatakan setara satu sama lain dan tidak ada yang bisa berbuat apapun satu sama lain. Namun Tuan Wei Junzi bertekad mengulur waktu karena masih harus berhadapan dengan Gu Yi. Tingkat budidaya Gu Yi lebih tinggi dari tingkat budidaya guru Wei Junzi. Sekarang dia sudah bebas, akan lebih mudah baginya untuk menghadapi Feng Hao dan yang lainnya. Apakah kalian pernah berpikir bahwa hari ini akan tiba? Gu Yi dengan dingin menatap mereka saat seringai muncul dari sudut mulutnya. Karena kamu membunuh anakku, kamu harus membayar dengan nyawamu. Dalam keadaan seperti itu, niat membunuh di hati Gu Yi tidak bisa lagi dipadamkan. Di matanya, Le Huang bukanlah satu-satunya pembunuh. Sekarang, bahkan Feng Hao adalah duri di sisinya. Orang tua, jangan terlalu sombong. Apakah kamu tidak takut meledak jika ingin memakan kami? Le Huang menyeringai. Meski hendak menghadapi Gu Yi, mereka tidak mundur sedikitpun. Oh, apakah kamu akan memberitahuku kartu truf apalagi yang kamu punya? Gu Yi berkata dengan dingin. Dia melirik Feng Hao dan berkata, apakah kamu ingin mengandalkan kemarahan surgawimu, senjata aneh di tangan bocah itu, atau kamu dan bayanganmu itu? Mendengar kata-kata Gu Yi, ekspresi Feng Hao dan yang lainnya menjadi sangat serius. Jelas sekali, Gu Yi memahaminya dengan sangat baik. Segera setelah itu, Gu Yi bahkan mencibir, berhentilah bermimpi. Semudah membalikkan tangan bagi penguasa sejati untuk membunuh kalian semua. Suara ini mengandung aura menakutkan yang tak ada habisnya untuk kembali menjadi satu yang tercampur di dalamnya. Segera, ekspresi Feng Hao dan yang lainnya sedikit berubah saat mereka mundur beberapa langkah. Jelas sekali bahwa mereka sedang ditekan oleh auranya. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana situa bangka Gu Yi itu bisa ditekan? Le Huang tidak mengungkapkan apapun di permukaan, tetapi hatinya sangat cemas. Saat ini, dia hanya bisa berdoa agar ayahnya segera datang. Mari kita bergabung. Jika hanya satu orang, kita berempat akan bisa membunuhnya dengan mudah. Mungkin jika kita berempat bergabung, kita mungkin bisa menunda dia untuk sementara waktu. Feng Hao menarik napas dalam-dalam. Menghadapi Gu Yi yang sangat kuat, belum lagi Le Huang, bahkan dia pun tidak berdaya. Bagaimanapun juga, Gu Yi adalah seorang penguasa, yang bahkan lebih kuat dari majikan Wei Junzi. Sebelumnya, Feng Hao telah melepaskan kemurkaan surgawi di dalam tubuhnya, namun dia bahkan tidak bisa menghadapi seutas akal ilahi Tuan Wei Junzi, apalagi melawan penguasa sejati. Sepertinya hanya ini satu-satunya cara. Aku tidak bisa menggunakan kekuatan penguasa indah, tapi pedang pembelah surga juga tidak terlalu buruk. Paling tidak, jika aku mati dengan pedang pembelah surga, orang tua itu akan tahu siapa yang membunuhku. Namun Wu Yi sepertinya mengejek dirinya sendiri. Tak lama kemudian, dia menyingkirkan penguasa indah dan sekali lagi mengendalikan pedang pemecah surga. Meskipun penguasa yang indah itu kuat, ia belum mencapai titik di mana ia bisa mengendalikannya dengan bebas. Heaven Splitter Sword masih menjadi pilihan terbaiknya. Kami akan melakukan yang terbaik dan menyerahkan sisanya kepada surga. Kali ini, kami akan menunda selama yang kami bisa. Lehuang menarik nafas dalam-dalam dan pedang debu merah di tangannya bergetar. Itu berkembang dengan cahaya pedang yang menyilaukan dan niat pedang yang kuat yang memenuhi seluruh ruangan. Kalau begitu, ayo kita bergerak. Feng Hao meraung marah. Petir yang menyilaukan muncul dari permukaan tubuhnya. Auranya tiba-tiba menjadi sangat kejam. Dari jauh, dia seolah-olah telah berubah menjadi naga petir. Mereka berempat justru berani menyerang Gu Yi secara langsung. Kamu sedang mendekati kematian. Karena kamu begitu keras kepala, maka kalian semua bisa menemaniku dalam kematian. 2639 Aura Gu Yi yang tak terbatas telah menyelimuti seluruh area, membuat Feng Hao dan yang lainnya sulit bernapas. Namun tepat pada saat ini, riak halus datang dari kejauhan. Iya. Pada saat ini, Gu Yi tiba-tiba berhenti sejenak. Ekspresinya berubah dari ekspresi sebelumnya yang serius dan tegas menjadi ketakutan yang mendalam. Dia terus mundur, memperlihatkan ekspresi waspada. Itu karena dia tahu ahli lain tiba-tiba datang. Terlebih lagi, aura mereka tidak lemah. Mereka seharusnya ahli di levelnya, dan jelas merupakan anggota puncak Ling Xiao. Le Huang dan yang lainnya ragu-ragu sejenak sebelum mereka tiba-tiba menyadari. Mereka juga merasakan kemunculan aura lain. Apakah itu ayahmu? Rasa ilahi Feng Hao adalah orang pertama yang merasakan betapa kuatnya energi ini. Dia tertegun sejenak sebelum berbalik dan bertanya pada Le Huang. Jika ya, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun jika tidak, maka mereka akan berada dalam masalah besar. Benar, itu pasti ayahku. Kaisar Le sangat terkejut. Ekspresinya juga menjadi rileks. Dalam pandangannya, dengan kemunculan ayahnya, tidak akan ada situasi berbahaya saat ini. Master Sekte telah tiba. Sado mengangguk sebagai konfirmasi. Itu membuatku takut setengah mati. Untungnya, lelaki tua dari klanmu itu tiba di saat-saat terakhir. Namo Muji menyimpan pedang pembelah langit di tangannya saat ekspresi santai muncul di wajahnya. Sesaat kemudian, sesosok tubuh diam-diam muncul di hadapan Le Huang. Tidak ada riak energi yang kuat. Faktanya, bahkan Feng Hao dan yang lainnya tidak dapat melihat bagaimana dia muncul. Seolah-olah dia muncul di hadapan mereka dalam sekejap. Le Xiao, itu sebenarnya kamu. Ekspresi Gu Yi tiba-tiba berubah. Dia tidak menyangka Master Sekte Puncak Ling Xiao, ayah Le Huang, akan muncul. Kali ini, dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk bertindak. Ayah Yue Huang, Yue Xiao, mengamati sekeliling setelah muncul. Ketika dia mengetahui bahwa Tuan Tianyi dan Wei Junzi sedang bertarung, dia mengerutkan kening. Anakku, apa yang terjadi? Le Xiao tidak menatap Gu Yi Yi lagi. Sebaliknya, dia berbalik dan perlahan bertanya pada Le Huang. Permaisuri Le segera menceritakan semuanya secara detail. Dia tidak menyembunyikan apapun dan tidak melebih-lebihkan apapun. Semua yang dia katakan padanya adalah kebenaran. Omong kosong, Kaisar Le, kamu membunuh putraku dengan tanganmu sendiri, dan sekarang kamu mencoba memfitnahku. Mata Gu Yi Yi menjadi merah. Dia sama sekali tidak bisa menerima hal ini. Apakah kamu yakin Gu Yi Lin secara pribadi dibunuh oleh penguasa yang mendalam? Le Xiao terus mengabaikan Gu Yi Yi sambil meminta konfirmasi. Itu benar, Gu Yi Lin berkolusi dengan orang-orang dari organisasi abadi. Namun, pada akhirnya, untuk menjaga rahasia dan menjebak kita, mereka membunuh Gu Yi Lin dengan tangan mereka sendiri. Kaisar musik mengangguk. Baiklah, serahkan sisanya padaku. Le Xiao berkata dengan lemah. Pada saat yang sama, dia bergumam pada dirinya sendiri. Organisasi abadi ini semakin berani. Mereka sebenarnya ingin menyerang puncak Ling Xiao. Meski kalimatnya samar, kalimat itu dipenuhi amarah di hati Le Xiao. Lagipula, sebelum kejadian ini, putrinya juga pernah mengalami serangan dari organisasi imortal. Apalagi dia hampir mati. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Le Xiao, apa yang kamu inginkan? Hati Gu Yi hampir meledak karena marah saat melihat Le Xiao bahkan tidak memandangnya dari awal hingga akhir. Beraninya orang ini memperlakukannya seperti itu. Anda. Le Xiao akhirnya melirik ke arah Gu Yi dan seringai muncul di sudut bibirnya. Kualifikasi apa yang harus kamu tanyakan padaku? Enyahlah. Kata-kata Le Xiao tidak hanya mengejutkan Gu Yi, tapi bahkan Le Huang dan yang lainnya. Pihak lain adalah penguasa, dan dia benar-benar menyuruhnya nyahlah. Le Xiao ini benar-benar sombong. Ayahmu benar-benar tangguh. Feng Hao hanya bisa diam-diam mengacungkan jempolnya. Dia merasa tindakan Le Xiao lebih memuaskan. Haha, aku suka karakter ayahmu. Perkenalkan dia padaku nanti. Namong Uji menyeringai dan berkata. Wajah Gu Yi memerah karena marah dan dia merasa amarahnya telah terlampiaskan setelah melihatnya. Le Huang menggaruk bagian belakang kepalanya dan terkekeh. Sikap ayahnya yang mendominasi telah melampaui ekspektasinya. Putramu membunuh anakku, dan kamu masih ingin akunya. Gu Yi tertawa karena marah. Apakah puncak Ling Xiao-mu begitu sombong? Putraku membunuh putramu. Le Xiao meliriknya dan tidak bisa menahan diri untuk mengejek. Bawalah bukti atau saksi. Jika kamu tidak punya, maka jangan mengutarakan omong kosong. Aku masih belum menyelesaikan masalah denganmu karena berkolusi dengan organisasi abadi. Untuk menyakiti puncak Ling Xiao-ku. Menghadapi bantahan Le Xiao, Gu Yi sangat marah hingga tidak tahu harus berkata apa. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Aku secara pribadi akan melakukan perjalanan ke lembah dao yang mendalam. Masalah putramu yang berkolusi dengan organisasi abadi tidak akan berakhir begitu saja. Le Xiao mencibir dan melambaikan tangannya. Enyahlah, jangan biarkan aku melihatmu. Gu Yi tidak berdaya saat mendengar kata-kata Le Xiao. Pada saat yang sama, rasa takut muncul di hatinya. Jika Le Xiao secara pribadi melakukan perjalanan ke lembah dao yang mendalam, masalah ini akan meledak. Karena Le Xiao adalah pemimpin sekte puncak Ling Xiao, orang yang akan menerimanya pasti adalah guru lembah-lembah Suan Dao, atau bahkan beberapa tetua tertinggi lainnya. Jika lembah Suan Dao mengetahui tentang pengkhianatan karena berkolusi dengan dewa surgawi, itu pasti akan membuat khawatir para penguasa. Saat itu, masalah ini pasti akan diselidiki secara menyeluruh. Sejujurnya, Gu Yi tidak yakin dengan kebenaran masalah ini. Jika mereka mengetahuinya, dia juga akan mendapat masalah besar. Di lembah dao yang mendalam, musuh terbesarnya adalah organisasi abadi. Ini adalah fakta yang diturunkan dari generasi ke generasi. Jika mereka mengetahui bahwa Gui Lin telah berkolusi dengan organisasi abadi, masalah ini pasti akan membuat khawatir para penguasa. Kali ini, bahkan Gu Yi pun tercengang. Dia tidak tahu bagaimana mengakhiri masalah ini dan hanya bisa berdiri di sana dengan linglung. Saat ini, Le Xiao tidak lagi memperhatikan Gu Yi. Sebaliknya, pandangannya tertuju pada Tian Yi dan Gu Yi, yang sedang bertarung tidak jauh dari situ. Dia bertanya dengan bingung, mengapa orang itu berkelahi dengan Tian Yi. 2640 Si tua bangka itu, apakah dia benar-benar menganggap dirinya begitu hebat hanya karena Paragon mengajarinya beberapa kali? Le Xiao mendengus dingin, ekspresinya sangat dingin saat dia menatap Tuan Wei Junzi, yang sedang melawan Tian Yi. Ayah, bagaimana dia bisa diajar oleh Paragon? Di sampingnya, Le Huang mengerutkan kening. Status Paragon sangatlah mulia, bahkan dia hanya melihatnya sekali dalam beberapa tahun, apalagi yang lain. Latar belakang seperti apa yang dimiliki Guru Wei Junzi agar bisa menerima bimbingan dari Paragon. Itu terjadi dahulu kala. Dia adalah murid dari teman baik Paragon. Teman itu meninggal dunia saat bermeditasi, dan Paragon melihat bahwa mereka ditakdirkan untuk bertemu, jadi dia memberi beberapa petunjuk pada Wei Junzi. Itu juga karena oleh karena itu, Paragon mencapai kesepakatan dengan para tetua puncak cakrawala tinggi sebagai imbalan atas nyawa muridnya, Le Xiao menjelaskan dengan acuh tak acuh. Perjanjian apa? Ketertarikan Le Huang terguncang. Artinya, dia tidak akan pernah bisa menggunakan nama Paragon lagi. Sejak saat itu, dia tidak akan ada hubungannya dengan puncak cakrawala tinggi. Le Xiao mengangkat bahu. Tapi kali ini, aku khawatir dia hanya mencari kematiannya sendiri. Dengan murid seperti ini, dia memiliki guru seperti ini. Feng Hao menghela nafas pelan. Le Xiao melirik Feng Hao dengan ekspresi terkejut. Dia melihat Feng Hao dari atas ke bawah dan mengangguk ke dalam. Pandangan ke depan dari penguasa baik dan jahat serta penguasa primordial selalu membuat iri. Arti dibalik kata-kata ini sangat jelas. Feng Hao mengangkat bahunya dan tersenyum. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Dia jelas tahu bahwa dia bisa menyembunyikan kemampuannya dari praktisi biasa, tapi itu bukan apa-apa bagi pemimpin sekte dari faksi raksasa seperti Le Xiao. Lupakan saja, biarkan saja. Aku akan kembali untuk menghancurkan semangat orang itu. Le Xiao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Sosoknya menghilang dari tempatnya berdiri, bergegas menuju tempat di mana Tuan Tianyi dan Wei Junzi bertarung. Saudaraku Le, harus kuakui, ayahmu benar-benar berani dan tidak terkendali. Melihat punggung Le Xiao, Namong Wuji tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkannya. Ini terlalu memuaskan. Bagi mereka, Wuji berada di atas mereka. Jika mereka bertarung sekarang, tidak ada keraguan bahwa mereka akan menang. Namun, saat Le Xiao tiba, dia berulang kali menyuruh Wuji untuk enyah, tapi Wuji tidak berani mengatakan apapun. Haha, si tua bangka Wuji itu merasa bersalah, jadi tentu saja dia tidak akan bisa melawan ayahku. Setelah masalah ini selesai dan lembah Suandao mendengarnya, aku khawatir dia tidak akan melakukannya. Waktu yang mudah, kaisar musik tertawa terbahak-bahak. Ada ekspresi riang yang tak terlukiskan di wajahnya. Segera, Feng Hao melirik Guiyi yang berwajah pucat sambil diam-diam terkekeh di dalam hatinya. Namun, mereka tidak menghindari atau memperhatikan pihak lain. Sebaliknya, mereka terus fokus pada sosok Le Xiao. Saat ini, sosok Le Xiao telah muncul di area di mana keduanya bertarung. Segera, Le Xiao mengeluarkan raungan panjang yang terdengar seperti ao menaga, menyebabkan seluruh ruangan bergetar. Tangan Le Xiao dengan keras menghantam ruang kosong di depannya. Riak energi yang sangat agung langsung meletus. Dalam sekejap, dua orang yang sedang bertarung dipisahkan oleh riak energi yang kuat. Salam, Ketua Sekte. Tian Yi terkejut saat dia berhenti. Dia segera berpikir bahwa Le Huang dan yang lainnya mengalami kemalangan. Namun, ketika dia melihat ekspresi santai pada Le Huang dan yang lainnya, dia menyadari bahwa orang yang melakukan intervensi adalah Master Sekte dari puncak Ling Xiao. Le Xiao menganggup dan tidak melakukan apapun. Di puncak Ling Xiao, meskipun status tetua tertinggi lebih tinggi daripada pemimpin puncak seperti dia, situasinya sedikit istimewa. Kultifasinya adalah yang terbaik bahkan di antara para tetua tertinggi. Oleh karena itu, bahkan seorang tetua tertinggi seperti Tian Yi harus memberi penghormatan ketika dia melihat Le Xiao. Le Xiao, itu sebenarnya kamu. Ketika dia mengetahui bahwa Tuan Le Xiao dan Wei Jun Zillah yang melakukan intervensi, dia juga terkejut. Tatapannya menyapu ke belakang Le Xiao dan menemukan bahwa Gu Yi dalam keadaan linglung, menyebabkan dia khawatir. Ini akan menyusahkan. Ini adalah satu-satunya pemikiran dalam benaknya. Tidak disangka Le Xiao Yi juga telah menunjukkan dirinya. Tampaknya masalah ini tidak akan berakhir begitu saja. Apa artinya ini? Le Xiao masih mendominasi seperti biasanya. Dia tidak menanyakan apapun pada Tian Yi, melainkan menatap Tuan Wei Jun Z. Terlebih lagi, ada sedikit nada tuduhan di nadanya. Beberapa orang yang lebih jeli menyadari bahwa situasi di arena langsung menjadi jelas. Ini tidak ada bandingannya. Le Xiao terlalu mendominasi. Muridku mati di tangan putramu, dan kamu bertanya padaku apa maksudnya. Tuan Wei Jun Z terkejut sesaat sebelum dia bereaksi. Bagaimanapun, dia merasa lebih unggul dalam masalah ini dan tidak perlu takut pada Le Xiao. Namun, dia meremehkan kekuatan dominan Le Xiao. Le Xiao mengerutkan alisnya dan berkata, Muridmu pantas mati. Jangan tanya kenapa, dia muridmu, jadi kamu seharusnya lebih tahu dariku. Anda. Saat itu, Tuan Wei Jun Z sangat marah hingga dia tidak tahu harus berkata apa. Dia bahkan tidak tahu bagaimana menyangkal perkataan Wei Jun Z. Muridmu seharusnya sudah mati di puncak Ling Xiao sebelumnya. Jika bukan karena kondisimu, apakah menurutmu kamu bisa melindunginya sampai sekarang? Le Huang mencibir. Muridmu memfitnah anakku. Apakah aku perlu memverifikasi masalah ini? Aku bisa melihatnya dengan mataku sendiri. Jika kamu tidak puas, kamu bisa datang ke puncak Ling Xiao untuk mencariku. Le Xiao tidak mau membuang kata-kata lagi dengan Tuan Wei Jun Z dan melambaikan tangannya. Maksudnya sederhana. Gu Yi sudah nyah, begitu pula Le Xiao. Para ahli di sekitarnya semuanya tercengang. Mereka awalnya mengira badai ini tidak akan mudah diatasi. Siapa yang mengira setelah Le Xiao muncul, dia akan menyelesaikannya dengan cara yang mendominasi hanya dengan beberapa kata. Selain itu, apalagi mendominasi, metode ini hanya menyebabkan Tuan Wei Jun Z dan Gu Yi menjadi sangat malu.